Masih terkait masa pandemi corona pemirsa, anjuran menunda kehamilan di masa pandemi ini memang cukup beralasan. Karena virus ini ternyata makin rentan menyerang bayi. Seperti yang terjadi di Jombang, Jawa Timur, di mana bayi baru berusia 2 hari dinyatakan positif tertular COVID-19. Penularan ini berasal dari ibunya yang sebelumnya juga dinyatakan positif. Pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur masih terus mengalami peningkatan. Hingga kini sudah ada 133 warga ganjuk yang terkonfirmasi positif COVID-19. Bahkan sepekan terakhir, ada tambahan 6 anak yang terkonfirmasi positif COVID-19. Mirisnya, satu di antara 6 anak tersebut adalah bayi yang masih berusia 2 hari yang dirawat di RSUD Nganjuk dinyatakan positif COVID-19. Bayi laki-laki tersebut dinyatakan tertular dari ibunya yang sebelumnya terkonfirmasi positif COVID-19. Hingga kini, bayi tersebut masih menjalani perawatan khusus dari tim medis RSUD Nganjuk. Tim yang menangani bayi memutuskan tidak memberikan asli dari ibu jaya sudah terkonfirmasi COVID-19. Kita sayangkan dan kita berikut prihatin itu ada 6 anak ya, 6 anak yang juga terkonfirmasi. Yang lebih memprihatinkan lagi ada bayi yang umurnya baru 2 hari. Itu juga terkonfirmasi positif. Menunda kehamilan di masa pandemi COVID-19 tindakan yang sangat positif dan dianjurkan. Alasan lainnya, ibu hamil beresiko mengalami keguguran atau pendarahan sehingga harus dibawa ke rumah sakit yang rentan penularan COVID-19. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, AY News melaporkan.